hai hai wih ini marah banget sekarang ada sedangnya wuh 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 Halo mas bro sahabat beli batu set ketemu lagi semakin sore semakin asik ngebolang batu lakik ya ini baru pertama kali nih saya memotong disini jalanan kayaknya jalanan tuh jalanan kebun sawit juga kan batunya beda dia lebih ke coklat-coklat ini ya cuman tadi saya melihat ada posil-fosil kayu pas saya melintas ya posil-fosil kayu jadi saya berharap saya ada juga kalsedon ya karena kalau ada posil kayu terus batunya kapur-kapur begini biasanya kalsedonnya pasti ada cuma kita perlu lebih teliti kayaknya ya untuk melihat karena ini kulitnya hampir sama semua kalsedonnya kandinyum terhajat ini asli sudah sore sekali jalan saya tadi udah muter-muter nyari belum ketemu sport belum dapat nah baru dapat sini saya langsung coba aja nah ini ada nih nih mas bro ini putih nih ya coba tuh kelihatannya jadi betul-betul memang ada kalsedonnya disini coba kita contohnya Oh iya wis uh malah bagus sekali kalsedonnya kawan Hai keren sekali nih tuh Hai wah bagusnya jadi ada serat-seratnya disini nah junjungnya ya tuh ada junjungnya disini kalau untuk warna warna sama kayaknya warnanya gray ini keren ya jadi kayak ke coklat-coklatan gitu Hai bukan putih tinggal papalah mungkin ada hasilnya ya terbawa dari nih sambil kita lihat-lihat lagi kawan semoga saja ada teman teman temannya yang lebih bagus lagi ini baru kali ini juga saya bilang di sini perapannya adalah nah kayaknya kawan ya ini posil kayu loh tapi dia masih belum belum kristal ya masih kapur sekapur dong ini juga posil kayu juga banyak nih posil kayunya ini kira-kira apa nih kawan ini stress kuat semoga saya kira kalsedon tadi lanjutkan ternyata bukan kalsedon lanjut lanjut lagi pencariannya sampai nemu lagi kalsedon ya lanjut kita berpaling ke motor dekati motor sambil jalan ke atas sana sampai di pondok itu aja kayaknya yang ke bagian sana itu udah kayaknya udah enggak ada karena kan saya tadi masuknya dari sana kesini nah sekarang mau keluar jadi tidaknya dari sana kesini saya sudah lihat disini sebatuannya tapi kayaknya di sebelah sana itu udah enggak ada kita coba cari sebelah sini aja sampai di pondok sana ya semoga aja ada lagi ini bagus ya oke 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 lihat kawan lanjut nah ini apa ini kapur wuuh junjung junjung mas pro tumpuk ya dua ya coba kita pecah dikit kayaknya putih putih ya 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 putih kawan dan ini ada yang besar ini besar nih wih gede gede ya cuman ini bagian tengahnya ini kuarsa bagian tengahnya ini kuarsa ya tuh kuarsa bagian tengahnya kuarsa kawan cuman karena kiri kanan ini agak lumayan tebal saya bawa aja ini ngolahnya dibuat agak tipis gitu ya semuanya nih gede ya ada juga sekaligus ya baru kelihatan dia putih wah cakep-cakep lah ayo adakah lagi mumpung belum gelap kalau sudah gelap tidak kelihatan batunya simpan dulu di sini ada besar ya ini besar kalau melihat dari kulitnya ini sih kasedon di kulit luarnya ya tapi udah pada penasaran kita saya belah dulu saya pecah aja ya oh sekalinya ini sekuat kawan oh terus kuat dan itu disini ada titik-titik kayak badar itu ya Apakah badar tembaga ada perak enggak tahu ya sekalinya preskot jadi tidak usah kurang menarik saya saya kurang tertarik kita cari lagi ada ya itu kawan di seberang itu ada gede gimana kalau kita pecah 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 suar ya apakah isinya di dalamnya ayo kita pecah 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 ternyata tidak ada isinya kawan kita pinggirkan daripada membahayakan ke atas ini adakah lagi ada kulit kapur begini ini kulit kapur ini yang menandakan ada kalsedonnya ini 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 kapur ini kalau kita pecah dalamnya ini agak tebal kelapurnya ada ya sedon cuman kurang bagus nih tuh banyak retakan itu kotor sedonnya kotor jadi harus dibawa aja kita cari yang bagus-bagus kita cari yang benar-benar bersih sedonnya ya tuh coba lagi ya wah ini ada gede nih kawan nih nah gede ya tuh batunya bergaris-garis garis-garis gini ya ya kelihatan garisnya coba kita pecahannya belum belum pecah wih 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 cakep kayaknya ini kalau diolah ya nah seperti ini mas bro wih kayaknya bagus kalau diolah ini warnanya kok ada pink-pink gitu ya kayak keping-pingan wih bagus kayaknya diolah ini mas bro dibawa satu ya kita bawa yang kecil nih kita coba olah mungkin jadi mata ya jadi mata nanti nih bagus lah kita bawa wih unik nih unik antik ya jadi nggak harus carcedon memang ada yang unik atau antik saya bawa juga gimana ya bawa juga itu ya bawa aja lah bawa aja nih dua-duanya cahanya bagus nih betulnya nih nanti kalau bisa diolah terus jadi mata cantik wah jauh lagi saya ngambil kesini aduh 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 meling saya bawa aja sekalian ya ini gak tau apanya jajar lu disini kawan nih ini jajar kita ambil dulu jajar oh pecahannya pecahnya pecahnya dari situ wah jong jong suruh kulit warnanya mirip-mirip kosedon sekalinya bukan lihat lagi besar-besar ya ini jaspernya ini cantik merahnya cantik cantik merahnya cantik cantik ya oh dia merah karena tanah bukan merah batunya saya kira dari batunya atau dari tanahnya tidak usah tidak usah kita bawa lanjut lagi adakah nah kan ini ini sudah paling ujung ujung ya dari bawah sana ujung sini disini beda batuannya nah dia batunya lebih seperti ini agak berbeda jadi kayaknya susah ada disini ya eh ini apa nih kawan ini ada ini nah ini nih wah tergeletak begitu saja wuh junjung 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 kawan juh ya ya merajat sekalinya tergeletak begitu saja tuh wah ada juga disini ya mudah-mudahan mudah-mudahan tidak krek lah dalamnya ini karena dia dipas di tengah jalan pasti panas terus sering kenjak-kenjak ya kenjak-kenjak mobil apa tuh sigma wah cakep ini kayaknya nih lumayan lumayan ya ada lagi ke sedan mantep casnya ini nah lumayan lah lanjut ya ada lagi saya dapat ke sedan oke kita mengarah ke bawah sana kan kita ke motor kalau tidak ada lagi ya berarti selesai kalau ada ya lumayan sekur lah kalau ada lagi ya batu apain ini unik kayaknya batunya disini nih hitam hitam disininya ya wah ternyata hitamnya seperti itu hitam gak kembesan tinggal aja tidak saya kira tadi hitamnya tembus hitamnya tembus ternyata tidak oke kebawah lagi sambil mencari apakah ada lagi ini jelas nih saya sampai rumah malam hari nih nah disini sudah sore ini ini peskuat 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 ya tahulah yang jelas itu ya kiki ada ada lagi ini batu apainya yang anik ya kawan ya tuh hampir mirip junjung derajat ada garis-garisnya urat-uratnya tapi sebenarnya batu ini batu zong pur bagus ya ini kalau dipukul hancur tuh hancur kawan dan di dalamnya kosong seperti ini ya mungkin ini dulu asal mulanya junjung derajat ya nah ini tapi karena dia tidak jadi akhirnya zong jadinya begitu atau mungkin dulunya junjung derajat dia ketuaan bisa juga oke lah udah semuanya saya telusuri dari ujung bawah sapi ke ujung atas ternyata cuman dapat beberapa aja tadi ya tapi lumayan lah bagus-bagus juga saya dapat kasedernya bagus terus tadi batu motifnya itu juga bagus saya dapat ya ya kalau diolah nanti jadi mata gitu keren dan tuh sejenis posil kayu kayaknya cakep lah kalau diolah ya batu aksirnya merah begini ya kosong kawan kulit tuh mirip mirip betul kulitnya kayak kalsedon ternyata kosong wah ternyata disini ada lagi kawan ini loh ini ini ternyata masih ada kasedernya oh oh ya oh ya wuhu 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 terus nah ini kawan wah ternyata masih ada junjungnya saya kira sudah nggak ada tadi udah putus asa sekaligus ada ya nah mantap lah oke sekaligus penutup ya udah sore udah gelap wang ini sebenarnya udah gelap mataharinya udah hilang oke terima kasih sudah menonton channel beli batu sampai ketemu di vlog selanjutnya kawan bye bye oke selamat menikmati